Pemirsa Direktur Utama Jasa Marga Transjawa Tol mengatakan arus lalu lintas mudik libur natal 2022 jatuh pada minggu kemarin. Untuk itu sebelumnya pihak jasa marga membuat rekayasa lalu lintas seperti kontraflow pada amasa arus balik natal yang akan dilakukan secara kondisional dan situasional. Sebelumnya arus lalu lintas di Tol Transjawa diperkirakan akan mengalami kepadatan pada minggu 24 Desember sesuai dengan prediksi arus balik libur natal 2022. Oleh sebab itu, petugas jasa marga masih akan terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian termasuk untuk melakukan rekayasa lalu lintas bisa situasi dan kondisi jalan tol membutuhkan. Direktur Utama Jasa Marga Tol Transjawa Rudi Kurniadi menambahkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow di jalur Tol Transjawa, Ruas Jakarta Cikampek dan sebaliknya bisa diberlakukan. Namun tergantung pada dikresi atau laporan lapangan dari Kor Lantas Polri. Apabila perlu dilakukan rekayasa lalu lintas terhadap di jalan tol, tentunya atas diskresi. Sekali lagi atas diskresi, Kor Lantas kita bekerjasama dengan pihak Kor Lantas untuk dapat melakukan yang namanya rekayasa lalu lintas atau kontraflow. Itu berarti akan diberlakukan secara situasional gitu ya? Betul, secara situasional dan kondisional di lapangan. Rudi juga memberikan tanggapan terhadap pembukaan dan penutupan di kawasan res area hingga pembatasan waktu 20 menit bagi kendaraan yang memasuki res area kilometer 57. Menurutnya, aturan tersebut tergantung pada kondisi di lapangan. Terima kasih telah menonton!